Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Meninjau gebiar vaksinasi serentak Indonesia Yang digelar di Dom Balera Mesoreang Kabupaten Bandung, Jumat Siang Dalam tinjauannya, Kepolisian Republik Indonesia Memastikan jalannya vaksinasi serentak Indonesia Berjalan dengan lancar Sebanyak 3.000 dosis vaksin diberikan kepada masyarakat Yang didominasi oleh kalangan pelajar Usia 6 hingga 11 tahun Serta lansia Selain melakukan tinjauan, Kapolri pun mengecek Jalannya vaksinasi di berbagai daerah Di tanah air melalui video conference Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Menegaskan, vaksinasi serentak ini Digelar guna meningkatkan target Herd Immunity Masyarakat Terlebih dengan adanya varian baru Omikron Yang sudah masuk ke Indonesia Selain itu, vaksinasi pelajar usia 6 hingga 11 tahun Menjadi sasaran penting untuk mendukung program Pembelajaran tatap muka secara 100% Kabupaten Bandung Perkemarin ya Perkemarin sudah mencapai 70% Jadi ini tentunya saya berikan apresiasi Dan hari ini kegiatan di Dom ya Galerame hari ini dilaksanakan 3.000 3.000 masyarakat yang divaksin Terdiri masyarakat umum Lansia dan juga Anak-anak Tentunya ini menjadi Sesuatu yang Kita lihat Bagi kita Antusias masyarakat yang Dibeliatkan pada hari ini Tentunya ini menjadi Keyakinan kita bahwa Di Kabupaten Bandung Vaksinasinya Kedepan Akan Jauh lebih baik Di wilayah Kabupaten Bandung Hingga saat ini Capaian target vaksinasi Sudah melebihi target Pemerintah di atas 70% Sementara untuk vaksinasi pelajar Usia 6 hingga 11 tahun Di wilayah Kabupaten Bandung pun Sudah mencapai 70% Yuwana Kurniawan Bandung TV